Kalau di video sebelumnya Nidya udah kasih tau HP RAM 8GB yang murah banget di harga 1 jutaan, kali ini juga ada lho HP dengan RAM 12GB termurah di dunia yang bahkan harganya cuma 2 jutaan aja. Nggak percaya, tonton video ini sampai habis deh. Sebelum masuk ke harga 2 jutaan, Nidya mulai dulu dari Poco X6 Pro yang udah bisa ngasih RAM 12GB di harga 5 jutaan kecil. Selain RAM-nya udah 12GB, storage-nya juga udah 512GB pake Dimensity 8300 Ultra. Yang sebelumnya dipake sama HP kelas flagship ke atas. Dan bikin Poco X6 Pro ini jadi HP 4 jutaan dengan skor Antutu tertinggi. Bayangin dong, HP yang harga 4 jutaan doang bisa dapetin Antutu 1,3 juta lebih. Bayanginnya gama aja deh, kalau udah bisa main PUBG dengan settingan defaultnya aja udah HDR Extreme, fix. Speknya udah tinggi banget. Nggak perlu lagi deh tuh, ditanya seberapa lancar performa gamingnya. Bahkan Genshin Impact aja bisa tembus dan stabil di 60fps. Spek tingginya nggak sampe disitu aja loh. Layarnya juga bahkan di atas rata-rata HP 3-4 jutaan lainnya. Dimana resolusinya udah sampe 1,5K yang bahkan hampir mencapai kualitas WQHD+. Refresh rate-nya pun sampe 120Hz. Terkait performa baterai 5000mAh yang disematkan oleh Poco ke smartphone ini. Diklaim bisa dipake selama 19 jam buat nonton video, 50 jam buat dengerin musik, dan 29 jam melebih buat nelpon. Terus, kalau misalkan abis, charger 67W-nya bisa ngecas sampe full selama 45 menit aja. Naik dikit ke harga 6 jutaan ada Xiaomi 13T yang Nidia jamin. Nggak bakal sama sekali bikin nyesel. Dengan embel-embel huruf T, menandakan spesifikasi lebih sederhana dibandingkan Xiaomi 13. Namun tetap menarik perhatian dengan fitur flagship di harga terjangkau. Layar 1,5K dengan refresh rate 144Hz, sementara kameranya yang menggunakan lensa Leica yang menuruti dia sangat menarik minat para mobile fotografer. Ditenagai oleh Mediatek Dimensity 8200 Ultra, chip tersebut menawarkan performa sebanding dengan Snapdragon 870. Layarnya yang Crystal Rush dengan resolusi 2712 x 1220 pixel memberikan tampilan yang tajam dan renyah dengan kecerahan puncak mencapai 2600 nits. Dan meskipun bukan Xiaomi 13, Xiaomi 13T tetap menawarkan pengalaman yang menarik dengan desain yang tidak jauh berbeda. Ini menjadikannya alternatif menarik buat kamu yang menginginkan fitur flagship tanpa harga yang terlalu mahal. Turun ke harga 4 jutaan, mungkin IQ Z7 5G bisa jadi solusi. Sedikit bocoran spesifikasi dulu nih, kalau IQ Z7 ini dipersenjatai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 782G yang bisa menghasilkan skor AnTuTu Benchmark mencapai 500 ribu poin lebih. Terkait performa gamingnya, Bang Bewok sendiri pun lagi-lagi udah pernah melakukan hands-on ke produk ini. Sekaligus mini gaming tes HP ini secara bersamaan. Dan hasilnya, pas dia tes main Genshin Impact, settingan grafis default awalnya ada di low 30 fps. Tapi nih, karena emang Bang Bewok kadang rada-rada nndablak buat maksain semua HP buat bisa main di settingan rata kanan, pada akhirnya dia langsung coba main di settingan highest 60 fps. Hasilnya, meskipun judulnya tadi rada maksa ya, cuma ternyata si IQ Z7 ini masih nyanggupin banget loh buat dipakai main di highest 60 fps. Pindah ke game PUBG Mobile, performa Snapdragon 782G di HP ini terlihat cenderung mirip-mirip dengan Dimensity 1080 di Redmi Note 12 Pro 5G. Karena bisa dipakai buat main PUBG Mobile di settingan smooth extreme ataupun HDR Ultra. Hasilnya pun, sepanjang Bang Bewok pake main, dia terlihat sama sekali gak nemuin patah-patah atau kendala apapun. Apalagi IQ Z7 5G ini nyediain varian RAM 12GB loh. Jaminan lancar jahaya udah ini mah. Kalau cuma punya budget 4 juta pas, kamu bisa pilih Infinix Zero 30 5G. Satu hal yang menonjol dari HP ini adalah layarnya yang memiliki refresh rate 144Hz. Sebuah fitur yang jarang ditemukan pada kelas harga menengah. Kebanyakan flagship dengan harga lebih dari 10 juta, biasanya cuma nawarin refresh rate 120Hz. Tetapi Infinix Zero 30 5G hadir dengan refresh rate yang lebih tinggi padahal harganya cuma 4 jutaan. Di sektor dapur pacunya, Infinix Zero 30 5G disupport chipset Mediatek Dimensity 8020. Jadi buat yang belum tahu, kalau Dimensity 8020 adalah chipset gaming yang memberikan performa yang super kencang. Kelihatan dari AnTuTu versi 10 yang bisa dapetin skor 720 ribuan. Kemudian untuk ukuran layarnya 6,78 inci dengan resolusi Full HD 1080p dan panel AMOLED. Layar ini juga mendukung tingkat kecerahan tinggi mencapai 950 nits untuk kecerahan maksimalnya, yang sangat membantu saat digunakan di luar ruangan. Kemudian dari segi kamera, Infinix Zero 30 5G juga oke banget nih. Triple kamera belakang dengan resolusi utama 108MP. Kemudian kamera depannya yang berkekuatan 50MP juga dapat merekam video hingga resolusi 4K pada 60fps. Ini cocok buat kalian yang emang suka nge-vlog guys. Masuk ke harga 3 jutaan ada Poco X6 5G. Poco X6 5G ini merupakan smartphone pertama yang pake chipset Snapdragon 7S Gen 2 di Indonesia. Performanya jujur sama sekali gak main-main loh, karena skor AnTuTu bisa tembus 586.862 poin. Dipake main game pun otomatis awan sentosa dan lancar jaya dong. Mobile Legends bisa dimainin di settingan frame rate super dan grafis ultra dengan lancar di rata-rata 60fps. Untuk PUBG Mobile, maksimal bisa di settingan HDR Ultra di rata-rata 40an fps. Terus, Call of Duty Mobile bisa di frame rate high dan grafis max, dengan output rata-rata 60fps. Dan terakhir, kalo dipake main Genshin Impact, lancarnya sih di settingan medium 60fps aja ya, karena Bang Bewok bisa dapetin di rata-rata 43fps. Buat yang kepo sama performa baterainya, pas dipake main Mobile Legends selama 2 jam 30 menit, baterainya berkurang 25%. Sementara kalo dipake main Genshin Impact, sekitar 1,5 jam, baterainya juga berkurang sebanyak 25%. Selain punya spesifikasi tinggi dengan harga murah, chipsetnya ini juga punya beberapa fitur lain yang dioptimalkan. Kayak fitur kesehatan, navigasi, face unlock, dan masih banyak lagi. Tapi nih, meskipun Poco X6 5G bisa dibilang sebagai HP gaming 3 jutaan yang bawa spek dewa untuk harganya, tapi soal fitur kameranya udah termasuk lengkap. Ada ois, bisa ngerekam video sampe 4K 30fps, bahkan bisa ngerekam pake lensa makronya juga loh. Meskipun, ya untuk hasil fotonya, jujur nothing special juga. Masih cukup oke lah untuk HP 3 jutaan. Nah, akhirnya masuk di harga 2 jutaan. Ada Tecno Spark 20 Pro, yang harganya cuma 2 jutaan kecil aja. Tapi walaupun harganya paling terjangkau di antara semua produk yang dia rekomendasiin kali ini, tapi smartphone ini tetap memiliki nilai jual utama, yang bahkan gak dimiliki sama HP lain yang lebih mahal. Poin tersebut adalah kapasitas RAM-nya yang udah 12GB. Eits, tapi RAM 12GB-nya ini bukan maksudnya 6 plus 6GB, ataupun 8 plus 4GB ya. Tapi beneran murni 12GB. Dan kalau mau pake fitur Extended RAM-nya, bahkan bisa diakumulasi. Jadi 21GB loh. Storage-nya pun cukup lega di 256GB. Tapi, meskipun begitu, entah kenapa banyak netizen nih yang justru mendeskreditkan Tecno Spark 20 Pro ini hanya karena desainnya, yang katanya niru iPhone banget. Ya emang sih, harus diakui desain Tecno Spark 20 Pro ini mengarah ke desain kamera boba iPhone banget. Cuma kalau misalkan mengesampingkan sektor desainnya, performa Tecno Spark 20 Pro ini, media bisa bilang sama sekali gak mengecewakan. Karena skor Antutu-nya bisa mencapai 432 ribuan poin. Fiturnya juga termasuk lengkap. Cuma sedikit catatan, buat kamu yang suka main PUBG. Kalau sensor gyroscope-nya ini, sayangnya masih delay banget ya. Jadi kurang nyaman buat kamu yang hobi pake gyroscope pas lagi main. Terus untuk kameranya juga belum ada fitur stabilisasi. Jadi mungkin agak goyang kalau dipake buat rekam video. Cuma untungnya udah bisa rekam sampai 60fps. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, Nidia mau inginkan kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sebagai smartphone RAM 12GB termurah, tidak lain tidak bukan adalah Itel RS4. Yang jujur rusuh banget sih karena rilis telah Nidia bikin rekomendasi HP 1 jutaan terbaik untuk lebaran kemarin. Karena seharusnya ya Itel RS4 ini masuk jadi rekomendasi. Mengingat spesifikasi yang ditawarkan sama HP ini yang gokil banget untuk HP di harga 1 jutaan aja. Itel RS4 sendiri baru rilis tanggal 2 April yang lalu dan sudah mulai bisa dibeli tanggal 3 April dalam 2 varian, warna hitam dan putih. Serta 2 konfigurasi, 8x128GB seharga 1.899.000 dan 12x256GB seharga 2.399.000. Namun ada harga spesial eksklusif di Shopee, yaitu Rp 1.659.000 dan Rp 1.999.000 secara berturut-turut. Pembeli pertama juga mendapatkan bonus seperti Itel Budsfire dan Itel Smartwatch 2 Ultra. Desain Itel RS4 memiliki kemiripan dengan Realme 12 series dengan bomb kamera besar di tengah. Memiliki Mediatek Helio G99 Ultimate, layar IPS 6.6 inci HD+, 120Hz, baterai 5000 mAh dengan fast charging 45W. Fitur lainnya termasuk NFC, dual speaker, gyroscope, jack audio 3.5mm, dan triple card slot. Berjalan dengan Itel US 13.5 berbasis Android 13. Ponsel ini menawarkan pengalaman yang menarik dengan harga terjangkau. Terima kasih telah menonton!